Shalom pemirsa yang diberkati, senang sekali bisa jumpa lagi dengan Anda. Haleluya. Hari-hari ini, terlalu banyak orang yang kita bisa lihat di sekeliling kita mengalami stres, bahkan depresi. Banyak orang tidak bahagia hidupnya. Kenapa? WHO menyatakan bahwa satu dari empat orang di dunia ini berpotensi mengalami gangguan kecuaan. Kenapa itu bisa terjadi? Saya menemukan bahwa salah satu alasan kunci mengapa ada begitu banyak orang hari ini mudah sekali mengalami gangguan kecuaan oleh karena tidak mengetahui alasan untuk apa dia hidup di dunia ini. Ketika seseorang tidak tahu untuk apa dia hidup di dunia ini, dia tidak menemukan alasannya. Why? Kenapa? Aku ada di sini. Maka saudara ku yang kasih, dia merasa hidupnya sia-sia. Ada satu kekosongan, ada satu kehampaan yang dalam, yang terjadi dalam jiwanya. Perasaan tidak berarti begitu menguasai dirinya. Hidup ini sia-sia. Untuk apa? Aku hidup. Nah, orang seperti ini mudah sekali mengalami stres dan depresi. So, penting sekali untuk kita mengetahui untuk apa aku ada di sini. Saudara masih ingat? Beberapa hari yang lalu, kalau sudah sempat melihat saya posting di Youtube lagu yang saya ciptakan, yang saya beri judul ku di sini. Saya menyadari rancangan Tuhan begitu dasyat dan dasyat dalam hidup saya. Dan aku ada di sini untuk memuliakan dia. Saudara ku yang ngekasih, Yesus adalah pribadi yang sangat tahu persis untuk apa dia ada di sini. Untuk apa dia datang ke dalam dunia. Yesus berkata, Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani. Aku datang untuk memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi manusia. Dia sangat tahu persis alasan kenapa dia ada di sini. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 34, Yesus dengan tegas berkata kepada murid-muridnya, Makananku ialah melakukan kendak dia yang memutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus memberi perempamaan dalam Lukas 13 tentang seorang yang mempunyai pohon arah yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Tercatat dalam Lukas 13 ayat yang ke-6, di ayat yang ke-7, ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, Sudah tiga tahun, aku datang mencari buah pada pohon arah ini dan aku tidak menemukannya. Tepanglah pohon ini. Untuk apa? Ia hidup di tanah ini dengan percuma. Saudaraku, jelas dari perempamaan ini bahwa Yesus ingin kita berbuah. Bagaimana kita bisa berbuah? Yaitu ketika kita menemukan alasan untuk apa kita hidup. Di depan saya ada Buatlah Alpukat. Ini Alpukat Soe. Tadi istri saya makan dan dia menyisakan ini untuk saya. Rasa Alpukat ini begitu legit. Wow. Pingin coba? Legit sekali. Tentu yang saya perlukan dari buah ini bukan sekedar rasanya, tetapi kandungannya yang bermanfaat buat kesahatan tubuh saya. Artinya apa, saudara? Bahwa ketika kita berbuah, hidup kita bermanfaat, berguna bagi orang lain. Paulus tahu persis untuk apa dia hidup. Dia berkata, aku bukan petinju sembarangan. Artinya dia punya tujuan. Dia arahkan pandangannya kepada tujuan, kepada panggilan surgawi. Dan di dalam Filipi 1 ayatnya yang ke-22, Paulus berkata, kalau aku hidup itu berarti bagiku, bekerja memberi buah. Bekerja memberi buah. Ini bicara mengenai hidup yang berarti, hidup yang bermanfaat, hidup yang berguna bagi banyak orang. Hidup yang jadi berkat buat banyak orang. Saudara kuindikasi oleh Tuhan, ini yang penting buat kita. Mengetahui alasan untuk apa aku ada di sini. Untuk apa aku hidup. Sebab ketika kita menemukan alasan untuk apa kita hidup. Yaitu bahwa kita hidup untuk melakukan kendaknya. Kita ada di sini untuk melakukan tugasnya. Kita hidup untuk menghasilkan buah. Maka saudara merasa hidupmu berarti sekali. Kau akan menjadi pribadi yang berbahagia. Kau akan menjadi pribadi yang tetap bersemangat. Yang mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan ini. Mengatasi berbagai tekanan. Mengelola stres dengan baik. Dan sulit bagi Anda untuk mengalami depresi. Kenapa? Karena Anda tahu untuk apa Anda hidup di dunia ini. Pastikan Anda mengikuti video-video berikutnya. Sebab saya akan terus membahas mengenai The Secret of Great Life. Rahasia sebuah kehidupan yang great. Saya yakin bahwa Tuhan menciptakan kita sebagai sebuah keajaiban. Dan kehadiran kita di dunia ini Untuk sebuah kehidupan yang great bukan kehidupan yang biasa-biasa saja. Sebuah kehidupan yang great artinya sebuah kehidupan yang selaras. Dengan maksud Tuhan menciptakan kita. Sebuah kehidupan yang great artinya sebuah kehidupan yang maksimal. Sebuah kehidupan yang berbuah. Sebuah kehidupan yang berdampak. Sebuah kehidupan yang berbeda dan yang membuat perbedaan. Haleluya! Sebuah kehidupan yang distinguis, yang istimewa Sebuah kehidupan yang terhormat Amen Sedara menginginkan kehidupan ini Sedara, banyak orang mencari dan mengejar sukses Tapi saya mau beritahu Anda Jangan pernah menjadikan sukses sebagai tujuan hidup Anda Banyak orang mencari kebahagiaan dalam hidup ini Sekali lagi saya mau bilang Jangan pernah menjadikan kebahagiaan sebagai tujuan hidup Anda Tapi ketika Anda menginginkan sebuah kehidupan yang great Yang selaras dengan kandang Tuhan Itu berarti Anda sukses Itu berarti Anda bahagia Salam great life God bless you